selamat menikmati nah yang itu yang udah dipanen yang udah tumbuh dan kita berada disini nah ini ini masih dalam proses penanaman ini nanti kita akan tanami semua sampai ke atas sana nah juga ini akan kita tanami ini nanti kita semprot juga pakai gramakson saja ya sahabat jawa ternak oke baik intinya pada hari ini ini sahabat jawa ternak nah ini ya saya akan berikan beberapa contoh untuk bibit gamal bibit gamal yang baik dan bagus dan juga kelemahan dan kekurangannya disini ada beberapa contoh yang saya kasihkan yang saya berikan kepada teman-teman nah ini yang pertama sahabat jawa ternak ya kita cek untuk bibit gamal yang bagus ciri-cirinya itu seperti ini sahabat jawa ternak ya nah dia udah berwarna coklat ya ini udah berwarna coklat nah dan apa udah sangat lengket ya sahabat jawa ternak untuk batang sendiri tapi disini nah ini sahabat jawa ternak ini apa masih hijau kulitnya tapi ini kondisi sangat lengket dan untuk besarnya sahabat jawa ternak ya paling tidak itu seperti baterai nah ini ya nah ini udah sangat sedang lebih besar daripada ini juga bagus sekali ya sahabat jawa ternak seperti ini misalnya lebih besar lagi nah itu juga bagus untuk ditanam sahabat jawa ternak ya karena nanti dia performanya juga akan bagus untuk tumbuhnya juga banyak kemudian dia juga akan melakukan perkembangan untuk tubuh batang itu sendiri ya berkembang jadi lebih besar oke oke yang kedua yang kedua sahabat jawa ternak jawa ternak tidak menyarankan untuk bibit walaupun ini ya warnanya udah coklat warnanya coklat kemudian untuk lapisan disini juga udah hijau ya warna hijau nah ini ya hijau sahabat jawa ternak ya nah tapi ini posisinya kecil ya seperti telunjuk saya seperti ini jempol saya masih besar jempol saya telunjuk saya ini juga sebenarnya ini tumbuh cuma hasilnya tidak maksimal ya sahabat jawa ternak ya sayang sekali ini juga beli juga padahal yang kedua seperti ini sahabat jawa ternak ya nah ini ini batang memang udah kelihatan coklat namun masih muda ya sahabat jawa ternak ya masih muda ini dia rentan pecah selain rentan pecah juga dia rentan mati karena batang ini masih muda kalau sampai panas seminggu ini bisa apa ya kering dan membusuk ya seperti ini juga dia juga kalau dalam kelembapan tertentu dia tidak tahan basah dan membusuk ya nah ini sangat disarankan untuk batang-batang yang masih hijau seperti ini ini sangat hijau ya sahabat jawa nah ini masih hijau sekali kulitnya dan ini juga mudah dikelupas masih nah ini mudah untuk dikelupas dia dari kulitnya saja udah masih hijau ya nah ini masih hijau nah ini tidak disarankan untuk ditanam sahabat jawa ternak ya kecuali tanahnya dalam kondisi daratan dan intensitas hujan itu tinggi nah itu nah ini untuk bibitnya ya sahabat jawa ternak ya jadi untuk yang tidak dilakukan yang pertama adalah batang yang masih hijau masih kurang tua walaupun kondisinya besar ya kemudian batang kecil ya batang kecil nah bisa yang adalah batang yang besar kemudian udah warna coklat oke itu kira-kira sahabat jawa ternak ya untuk informasinya dalam untuk penanaman nanti perlu dilakukan peruncingan ya sahabat jawa ternak peruncingan agar mencegah meminimalisir terjadinya apa kulit yang terkelupas nah ini ini nanti akan dilakukan peruncingan kalau dalam kondisi seperti ini tidak maksimal ya untuk pertumbuhannya nanti seperti apa peruncingan seperti ini sahabat jawa ternak ya nah ini ya ini kita lakukan peruncingan pada batang gampang ya tujuannya hanya satu untuk mengurangi menghilangkan yang pecah-pecah tadi ya sahabat jawa ternak ya kemudian untuk merangsang akar ini cepat melakukan pertumbuhan dan meminimalisir terkelupasnya kulit gamal ini untuk ditanam oke itu dulu ya sahabat jawa ternak mudah-mudahan bermanfaat untuk informasinya dan ini saya juga beli bibit yang mencegah jago ternak ya cuma banyak yang kecil-kecil nanti kita komplain saja ya terlalu kecil ya karena seperti ini tidak tidak maksimal ini untuk apa nih seperti ini ya nah oke itu semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kecil-kecil kecil-kecil eh batangnya banyaknya kecil-kecil kecil-kecil Terima kasih telah menonton!